Intro Oke, so ya teman-teman Gue ngulang lagi Sebenernya gue ada level lumayan gede Gue ada lumayan gede, level gue ada sekitar 20an Dan ya gue mati, dibunuh orang Gue inget nama lo sampe mati ya Gak sih gue lupa anjir So ya, gue pengen bikin starter guide buat kalian Ya, anggaplah ini apa yang harus kalian lakukan pertama kali teman-teman ya Ini karena gue pertama kali bener-bener power gue masih satu Gue belum, ini bener-bener gue fresh start Bener-bener fresh start ya teman-teman ya Jadi kalian ikutin aja cara gue gimana Gue bisa naikin power ini, naikin level ya Jadi namanya ya starter guide Ini awal-awal doang Bukan tutorial penuh, gak? Starter guide ya Jadi yang penting kalian bisa mengenal gamenya lah Untuk awal-awal, kalian nge-spawn disini Ini namanya in ya Kalian mesti apalin tempatnya teman-teman ya Apalin mapnya, kalian mesti apalin mapnya Dan kalian pertama kali nge-spawn dengan satu tools Ini tools namanya ya Training phase, ini tools Dumbbells, ini tools ya Ini namanya tools ya Dan kalian selalu nge-spawn sama itu Jadi kalian antara dapetnya dumbbell Atau dapetnya player beats Apa lagi ya Training phase gue gak tau sih bisa dapet apa enggak sih Gue pernah dapet tuh yang player beats Gue pernah dapet itu kayak tasbih gitu ya Itu tasbih itu gunanya untuk naikin willpower Kalian bisa baca gunanya untuk apa ya Tinggal di hover doang ya Kalau yang dumbbell ini gunanya untuk naikin strength ya Ya kayak gitu Kalau training phase udah jelas untuk naikin fortitude, darah Lalu satu lagi Ankle weight Kalau gak salah Nah ankle weight itu untuk agility Ya Udah ya, 4 itu sih Kalian cuma punya 4 tool itu doang temen-temen ya Awal-awal setau gue sih ya Setau gue nih ya Oke Karena gue gak pernah ngeliat orang dapet Lebih dari itu Sebenernya ada banyak tools ya Ntar gue kasih tau deh Oke sekarang pertama-tama kalian Harus minta duit dulu Karena kalian gak punya duit ya Kalian harus punya duit dulu pak Awal-awal kalian harus punya duit Gimana caranya tenang Ngomong sama dia nih Terus ikutin gue ya How can I earn money Would you able to spare some cash Karena gue udah ambil Gue gak bisa ya Tapi kalau kalian ngomong kayak gitu Kalian dapet 25 Notes ya Namanya notes disini Ya coin lah Anggaplah coin Kalian dapet 25 coin temen-temen ya Kalau kalian dapet 25 coin Kalian ikutin gue aja Kita ke tengah sini Kalian keluar ini ini Kalian mesti apalin mape temen-temen ya Tapi ya gue gak nyuruh kalian Langsung apalin gak Jadi kalian Selagi kalian jalan-jalan aja Kalian apalin temen-temen ya Dan by the way Ini jangan lupa diambil kayak beginian Ini penting banget Untuk makanan temen-temen ya So important itu buat makanan Ada apapun di lantai Ambil Oke Kalian ikutin gue aja Dari ini ya Kalian langsung kesini Oke Langsung kesini Langsung ke tengah-tengahan ya Itu ada books juga Itu salah satu tool Yang ntar gue akan gak setau Nah kalian ke tengah-tengah Kalian ngomong aja langsung Langsung sama ini Nah ada sama dia nih ya Police Kalian langsung What are you doing Ikutin aja sampe atas terus Nanti kalian dikasih ring Kalau kalian dapet ring Kalian jual ringnya itu Dapet duit lagi Atau kalau kalian mau Pake juga boleh sih Tapi Gue gak nyarin pake sih Karena kalian butuh duitnya Awal-awal ya Jadi kalian ikutin gue aja Abis dapet ringnya Kalian mesti cari Yang namanya antiquarian Disini ya Ya kalian cari aja Tandanya ya temen-temen Kalau kalian mau ikutin gue Juga boleh kalian apalin ya Dari orang ini nih Lurus aja Tinggal lurus kesini coy Gampang nih Kalian ikutin aja coy ya Kesini Gampang banget Lurus aja coy ya Lurus aja Nih by the way Jangan lupa diambil Ini penting Nanti gue jokin juga Ambil aja ya temen-temen ya Ambil aja itu Selalu ada gitu kan Ambil Ini ada buah juga nih sebenernya Ada buah melayang-layang Ini sebenernya ada pohon Cuman pohonnya ditebang Jadi dia ilang temen-temen Nah kalian ambil aja ya temen-temen ya Lurus aja Ambil aja By the way Jangan nyerang Ini NPC Ini guard Kalau kalian nyerang Kalian akan diserang Sama semua guard Yang ada di Pulau ini Jadi jangan sampai kalian serang Temen-temen ya Ini kalian masuk sini Lalu kalian ke kanan Anti-quarian Nah ini nih Anti-quarian ya Jadi kalian masuk aja Yaudah Lalu akan kalian Jual aja ke dia Sell item Kalian klik aja tuh Gold ring kalian ya Gitu doang temen-temen ya Kalau kalian dapet Nah ini toolsnya Ini tools-tools awal Training phase yang tadi gue bilang ya Lalu disini ada ankle weight Lalu ada prayer beats Ini yang kayaknya Kalian bisa dapet dari awal Salah satu dari ini semua nih Kalian bisa dapet nih Kayanya temen-temen ya Kalau gue pertama kali Tadi dapetnya dari Prayer beats Sekarang gue dapetnya dumbbell Ini training phase gue beli Gue nyaranin kalian Awal-awal beli training phase Kenapa? Karena training phase Untuk melatih fortitude kalian Fortitude penting Buat darah ya Kalian baca untuk Resist damage And disease Dan increase health Juga temen-temen ya Jadi Ya darah kalian jadi lebih tebal lah Intinya kayak gitu temen-temen ya Alright Nah kalau kalian dapet duitnya Lalu Yang akan Yang harus kalian lakukan adalah Craft armor Karena kalian udah punya duit kan Kalian beli dulu itu tadi Duit kalian kalau gak salah Pertama-tama 50 Karena dapet 25 Dari orang asing Sama kalian jual golden ring Dapet 25 Totalnya 50 Kalian beli training phase Itu harganya 25 Sisanya tinggal 25 temen-temen ya Lalu kalian Ikutin gue aja Oke Ikutin gue aja Kalian mesti pergi ke in lagi Oke Pergi ke in Atau kalian mau ikutin Yang tadi jalan ini juga boleh sih Kalian ikutin aja sini ya Kalian kesini Terus kalian ke kanan kan Jalannya kan Masih inget dong Kalian harus ingetin mapes sih Kalau main gini ya temen-temen ya Jadi Biar gak bingung gitu loh Ya kalian ikutin aja sini Ini gue gak cut Jadi tenang aja Ikutin aja lurus Lalu kita ke in Eh ke blacksmith Ke blacksmith ya Ini kesini nih Ke in juga boleh sih Kalau kalian Mau dari in juga bisa Tapi kalau gue dari pintu masuk Langsung ke kiri sih Ini disini namanya blacksmith Kalian harus bikin armor Awal-awal temen-temen ya Armor tuh gampang banget kok Gampang bikin ya Cuma butuh satu cloth doang Dan clothnya itu dijual Sama blacksmithnya disini ya Nih kalian tinggal beli cloth aja Gue juga belum beli kebetulan Eh gue udah beli Gue udah beli oke Harganya cuma 6 knots Murah kan It's so cheap men Lalu kalian Kesini coy Ngomong aja Craft item Nah kalian pilih nih Salah satu dari ini ya Ini penting banget Kalian baca nambah apa Durability sama physical armor Jadi kalian butuh banget Ini temen-temen ya Gue akan pake yang white Oke gue udah pake armor Not bad not bad Nambah darah Nambah physical defense Lebih gigi gitu kan Oke The next thing you have to do Find food ya Kalo kalian liat barnya nih Yang merah Ini bar untuk Ngeheal kalian Jadi kalo misalkan ini abis Kalian gak bisa nge-regen lagi Lalu yang biru Ini minuman Buat kalian butuh minum ya Kalian butuh minum di game ini Yes Kalian butuh minum Lalu yang kuning ini adalah Makanan Wah ini orang Oke Oke ini barusan Pas banget Karena gue diserang Darah kalian berkurang kan Ada 2 cara temen-temen Untuk nge-regen ya Pertama ya pake yang merah-merah ini Kalian liat tuh berkurang kan Dia nge-regen tapi pelan sekali cuy ya Dan cara kedua adalah Pake api Nih api ginian nih Caranya kalian butuh wood Sama kalian Butuh Flynn ya Untuk cara buatnya nih Gue ajarin langsung deh ya Untuk wood Kalian perlu ngambil yang namanya Lumber X dulu Lumber X Kalian ikutin jalan gue aja ya Dari dia nih ya Dari blacksmith Ketempat tadi sih Intinya ketempat tadi Ketempat antiquary tadi ya Antiquarian Namanya lupa gue apa Itu namanya Pokoknya itu lah ya Kalian kesini aja Lalu kalian kesini Lalu kalian kesini Ikutin aja jalan Untuk ngambil gratis Kalian sebenernya bisa beli sih Lumber X itu Kalian bisa beli harganya 3 knots Kalau gak salah Tapi gue gak nyaranin Karena ya kalian bisa dapet gratis Dari orang ini Oke Tinggal diambil doang coy Ngomong aja Optane X Alright Let's go Dapet Lumber X Kalau dapet Udah tebang pohon coy ya Kalian butuh wood Sama kalian butuh flint Flint kalian bisa beli Dari general Kalian cari aja Toko general Temen-temen ya Ini gue udah punya Kalian tinggal tebang pohon lah ya Gue gak perlu Gak perlu contohin lah ya Ini by the way Ini pintu masuk Bukan pintu masuk sih Ini pintu keluar Untuk menuju tempat leveling Nanti gue kasih tau lagi oke Oke Sekarang kita akan bahas Tentang food temen-temen ya Kenapa kalian sangat butuh food oke Ini kalau kayak ginian-ginian ya Ambil aja Jangan lupa oke Di harvest aja Lalu yang kayak begini juga Ini penting banget nih ya Ini penting banget ya Ini namanya Denti Vilo Yang kalian harus dapetin itu adalah Denti Vilo Brown Cap Sama Gatherweed Sama Kabalas Kabalas sama Biswok Biswok sebenernya Rada susah sih Itu Biswok itu sebenernya Sama Kabalas ya Itu dibutuhin untuk minuman kalian ya Karena kalian bisa bikin kantin Dari situ Kantin tuh kayak Ya kotak minum lah Kayak tempat minum kalian lah Istilahnya kayak gitu temen-temen ya Tapi Biswoknya itu cukup susah dapetin ya Gue udah nyoba Dan susah banget dapetin ya Anjir Oke Untuk makanan kalian butuh itu doang Lalu untuk cara craftnya Seperti yang tadi gue bilang Kalian butuh api ya Cara craftingnya kalian butuh api Yang pertama kalian ya Pake wood tadi Dapetin dari lumberjack itu Lumber X nih ya Kalian cari aja pohon Kalian tebang gitu kan Ini orang-orang ikutin gue mu Lu anjir Oke ini kita udah di tengah-tengah lagi ya Kalian ikutin gue aja Gue pengen ke general shop Untuk beli flint Oke kalian butuh flint disini Untuk nyalain api Kalian tinggal kesini aja sih Kalau gak salah nih Ini kalau gak salah general ya Kalau gak salah sih Iya kan sih Iya bener nih general tuh ya General ya Gampang banget kan Easy peasy Limon squeezy Kalian tinggal beli aja Flint namanya Flint Nah ini flint ya Flint aja Kalian butuh wood Sebenernya wood juga kalian bisa beli Tapi ya Seperti yang gue kasih tau Kalian pake lumberjack aja Pukul pohon nanti dapet oke Lalu kalian craft Kalian masukin aja Masukin wood Kalian craft Nanti kalian tinggal pilih campsite Nanti muncul kayak gini Kalau udah muncul kayak gini Kalian tinggal pake flint kalian Lalu tinggal dicelek Nah udah kayak gitu Nah rest oke Kalau udah rest kalian pencet tab kalian Nah ini untuk makanan Kalian bisa bikin bread Pake gather wheat ya Nah jadi bread Ini untuk nambahin makanan kalian Tapi kalau kalian mau nambah minum sekalian Itu masukin brown cap Sama dentivillo Jadi yang namanya mushroom soup temen-temen ya Nah ini bagus banget Dua makanan yang gue sangat rekomendasi Gue selalu bikin ini Selalu gue buat Ini juga gather wheat Selalu gue pake aja lah oke Jadi kita bikin breadnya sampe penuh gitu kan Kalau gak salah maksimal Maksimal 5 awal-awal Oke Awal-awal 5 ya Tapi nanti kalau kalian naik level Kalian bisa dapet lebih kok Karena dia ada kayak Kartu-kartu Nah itu Itu advance lah Kalian awal-awal gak perlu tau itu lah Gak perlu tau itu ya Itu agak susah sih Coba ntar Ntar gue coba untuk Naikin level Apakah bisa gue kasih tau Apa enggak Ya ntar kita lihat aja oke Ya pokoknya awal-awal Kalian butuh itu Lalu Udah dapet itu Udah dapet makanan ya Kalian makan aja Kalian darah ini Gue udah berkurang kan Bukan darah siapa Bar untuk makan sama minum gue udah berkurang Jadi gue minum aja Yap Udah naik kalian bisa lihat ya Ini penting banget Jalan sampai habis Kalau kalian habis ya Otomatis kalian mati oke Jangan sampai habis ya Gue udah kasih tau dari sekarang oke So ya Itu untuk awal-awal Next step Karena kalian udah siap nih ya Udah punya senjata ya Ya kalian awal-awal Ini sih Bikin minuman sih Penting sih Habalash sama biswax Tapi biswax itu Dapetinnya masih dari pohon Dan itu agak susah sih Wih Kalau gue bilang sih agak susah ya Aduh ini jalannya kemana dah Gue juga kadang-kadang masih rada bingung ya Kadang-kadang masih bingung gitu kan Kesini kalau gak salah nih ya Nah ya kesini nih Kesini nih Oke Ini by the way bank Kalian gak butuh bank Belum butuh kayaknya ya Gue gak tau juga gue deh buat apa Karena gue belum 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 sampai situ juga Oke Kita cari kabal sama biswax Bisa gak ya Biswax Kalian ikutin gue aja oke Kalau gak salah sih Ada di deket Dock sih Pelabuhan ya Deket pelabuhan ya Kita coba aja Ini kita ke pelabuhan dulu oke Pintu keluar kita untuk Masuk ke Tempat untuk leveling ya Nah ini kalian ke bawah aja Ini gue gak tau Apakah bisa dianculin apa enggak Maybe bisa Kita coba aja ya Kayaknya sih gak bisa sih Gak bisa ya Ini terlalu Terlalu besar Terlalu besar pohonnya Pohonnya terlalu besar Gak bisa dianculin Jadi yaudah By the way Kalau kalian Ada turunan gitu Kalian bisa pencet CTRL Itu dia kayak gini Jadi ya tuh Kayak ngedash kayak gitu Dan itu penting banget Ini kabales biasa Ada disini-sini nih Mana ya Gak ada kah Wah gak ada disini Gak ada ya cuy ya Kabales tuh bentuknya kayak Kayak apa ya Kayak buah pir Bukan pir sih Mana ya Kita coba cari ya Ada gak ya Kabalas ya Cabalas namanya cabalas Temen-temen ya Dia tuh munculnya di tempat-tempat Kayak bus-bus gini nih Ya Dia muncul disitu Tapi gue belum nemu sih Jadi agak susah sih Kabalas 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 Nah itu biswok tuh Itu biswok kan itu Iya setau gue itu biswok tuh Cuman rada susah Ngambil gimana coba gitu kan Ini gak bisa dihancurin lagi Ya ini gak bisa dihancurin Ini gak bisa dihancurin ya Itu biswok tuh yang kayak gitu Temen-temen tuh ya Kalau gak salah tuh Apa itu buah ya Enggak gak Itu biswok ya Itu biswok ya Lalu kalian cari kabalas Di tempat-tempat kayak gini Dia bisa nyangkut-nyangkut gitu ya Dia bentuknya kayak Ya mohon maaf ya Kayak Kayak itu lah ya Kalian tau lah kayak apa bentuknya Kayak Kayak tweet-tweet lah ya Bentuknya kayak gitu Ya bentuknya kayak gitu Kalian cari aja Itu lalu kalian gabungin Di tempat api-api Kalian craftnya kayak tadi ya Kabalas sama biswok Dapet kantin Nah kantin itu Kalian bisa Kalian bisa pake untuk isi minum Kalian bisa Isi minum Dari laut Sebenernya bisa Tapi gue gak nyarain Gak nyarain dari laut Karena nanti kalian bisa Muntah gitu Berkurang darah kalian ya Tapi ya ini nambah gitu kan Tapi darah kalian berkurang Jadi gue nyarain kalian Ambilnya Dari well Di setiap Sudut Di setiap sudut kota Ada kayak ginian nih Kalau kalian perhatiin ya Ini namanya well Jadi kalian bisa isi kantin kalian Kesini Nah itu ada pohon tuh Kita coba pohon ini ya Kita coba Kita coba Apakah disini ada Biswoksnya Aduh gue gak bisa naik dong Masih terlalu dini Buat gue untuk naik ya Gak bisa naik gue ya Ini kalian butuh agility nih Bagi untuk naik-naik kayak gitu Kalian butuh agility temen-temen ya Emang rada sulit sih Awal-awal So ya Oke let's go Sekarang kita akan coba Untuk pergi ke tempat Levelingnya dulu oke Nah ini tempat Untuk pelabuhannya temen-temen Dock namanya ya Kalian bisa kesini aja coy ya Ngomong sama dia nih ya Ngomong sama dia Lalu interested in boat Karena kalian gak punya kapal Kalian bikin aja gratis Dingi gratis Kok harganya gratis ya Kecuali kalian mau bikin yang lain Yang kayak gini Dibayar nih Requirement 50 notes Ini gak ada kan Ini requirement 1000 notes 2000 6000 paling bagus Ya ini gratis Langsung aja Spawn Spawn nah oke Udah disini gue akan Minta bantuan temen-temen gue Bentar ya temen-temen ya Oke Ayo coy Let's go Ikut zo Suara gue sampe abis anjing Aduh gue blok Belum belum Ayo Kita ke tempat leveling Ayo Si ini mana Si galang Oh ini galang Si ini Atan Nan Oh dia gak main lagi Udah cukup Yaudah kita bertiga aja ya Dimarin maknya Oke Ini guys kalian tinggal ikutin gue aja temen-temen ya Kalian ke kanan aja Ikutin aja Ikutin jalan ya oke Jangan sampe Nyasar Karena disini gampang buat nyasar sebenernya Tapi gampang gitu kan Gampang Gampang nyampe Tapi gampang nyasar juga Apalagi kalo lagi kabut-kabut gitu Wah itu Gampang buat nyasar sih Kalian ikutin aja ya Dari awal Kalian langsung ke kanan Ke kanan Abis itu kalian udah lewatin gerbang ini Kalian langsung ke kiri Ke kiri lagi oke Ke kiri Tapi gak maksud gue Gak langsung ke kiri-kiri lagi Kalian Ke kiri abis itu lurus terus lagi Ntar baru ke kiri lagi oke Ini emang agak lama Oke Jadi dipercepat aja oke Oke udah ngelewatin gituan Itu udah dipercepat temen-temen ya Kalian langsung ke kiri aja cuy Langsung ke kiri aja Emang rada susah nih Kepalanya kalo Kalo ngelek-ngelek Rada susah di Susah dikontrol anjir Nah kalian kesini aja Lurus aja Lurus aja Langsung ikutin lurus aja Ntar kalian akan ketemu gerbang lagi Dari gerbang yang kedua Kalian kiri lagi cuy Udah nyampe deh Gampang kan As easy as that cuy Cuman emang kadang-kadang kalo Kalo lagi Apa namanya Kalo lagi Ada kabut-kabut gitu Atau lagi hujan ya Itu gak keliatan juga anjir Gerbangnya Tadi gue sempet nyasar anjir Ada mochan Ya kalian kesini aja Tinggal Keluar sini cuy ya Oke Nah udah lama disini dah Jalan udah lama Jadi lemot lagi kapalnya Yap Ya begitu Sambil nunggu Gue akan jelasin sedikit Tentang status Disini ada strength Kalian pecat tap ya Untuk ngeliat Untuk ngeliat status kalian Pecat tap Nah disini ada strength Strength untuk naikin Ini ya macem-macem Kalian bisa baca sendiri sebenernya sih Untuk naikin physical strength Forty tutup darah Agility untuk Naikin-naikin parkour Kayak tadi Parkournya jadi lebih Tinggi gitu Lalu ada intelligence Intelligence itu buat Adher kalian Atau mana ya Cakra mana Terserah kalian Lalu willpower Ini gue sebenernya masih gak ngerti juga Disini ada kayak sanity sebenernya ya Jadi kayak tingkat kegilaan coy Tapi gue gak ngerti ini Sampai sekarang gue gak ngerti ya Tapi ya Kalau kalian mau latihan juga boleh Pakai tasbih tadi ya Prayer Prayer beats Itu kalian pake itu Karisma kalian pake buku ya Oh iya buku Gue belum jelasin buku coy ya Jadi kalian ke tempat buku aja Itu disitu ada banyak jual-jual buku Kalian tinggal cari aja Oke ya ini dia untuk Buku temen-temen ya Gue akan sedikit jelasin tentang buku disini Sorry banget ini Ini gue rekamnya satu hari setelahnya Karena Kemarin kayaknya gue kelupaan gitu ya Soalnya untuk buku Ini ada weapon manual You can buy this This is Untuk weapon kalian Jadi dia tuh Tergantung dari weapon apa yang kalian pake ya Contohnya Gue pake heavy weapon disini Jadi gue punya buku mana Nah weapon manual Kalau misalnya gue baca Itu yang naik akan adalah Weapon manual gue Tuh You feel your heavy weapon improving ya Ini kalian bisa pake terus sebenernya untuk naikin level Tapi lebih cepet Kalau menurut gue ya Lebih cepet kalian pake Pake bukunya sampe ada tanda kayak gini Lalu kalian pake langsung aja Pedang kalian untuk gebuk-gebukin NPC Gebuk-gebukin musuh ya Atau gebuk orang juga bisa sih sebenernya sih Cuman gue gak nyarin gebuk orang Karena Ya Ya kalian tau akibatnya lah ya Kalo gebuk-gebuk orang lah ya Jadi Gue nyarin kalian naikin sampe ini aja Sebenernya bisa sih Kalo kalian mau itu juga bisa Cuman lama gitu kan Lama Bisa cuman lama banget gitu Jadi lebih cepet kalian pukul aja gitu ya temen-temen ya So ya Abis itu yang ini adalah buku untuk How to make friends Dimana itu naikin karisma kalian Ini buku yang Rada ribet temen-temen ya Karena Kalian gak cukup Gak 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 cukup baca doang gitu Kalian baca abis itu Kalian mesti ngetik gila gitu Itu ribet banget sih Tapi itu untuk naikin karisma Nah ini untuk naikin Intelligence Ya Encyclopedia itu untuk naikin intelligence Dan yang ini Math textbook I'm not really sure what this is for Gue ngerti sih Kayaknya sih willpower ya Kayaknya sih Kayaknya ya Karena Ya willpower kan Inner strength Dan ability to keep in steady mind Kayaknya sih matematika ya Ya kan Iya gak sih Ya kayaknya matematika ini untuk Untuk Willpower Kalo misalkan gue salah ya Tolong di menurutin aja Oke Kita lanjut lagi Video tutorial Let's go Gampang Easy Easy doang Harga 25 doang Dan itu dipake Untuk naikin Macem-macem ya Ada naikin karisma Ada naikin intelligent Naikin agility Eh agility gak ada deh Naikin karisma Intelligent Sama weapon Oh wow Alright Oke Ini NPC yang gue bilang Kalian pake ginian Nah kalian gebuk aja Nah gebuk Gebuk Oke Awal Buset sakit banget Cok Oke Tantui cuy ya Mati kamu Nah udah Kalian bunuh Pencet B Untuk ngegrip Berebek Nah Nah Kalo kalian Tanda-tanda Kayak gitu Artinya kalian dapet XP Ya Dapet XP Kalian bisa Gebuk Gila Tebul banget Cok Tebul banget Oke mati lagi Mati cuy Berebek Mati gak Nggak naik level gue ya Oh ya Dapet chest Nah kalo kalian bunuh By the way Kalian dapet chest Temen-temen ya Ada amatens Ada amatens Ada tarts Apa tuh tarts Gak tau gue Buat apa itu tarts Anjir Oh ini tarts ini shield Anjir Shield shield Ada yang mau shield Ada yang mau shield Gue gak pake shield Ada yang mau shield Ini Nah ambil shield Nah tuh Itu shield Itu ya kalo kalian mau pake shield Boleh sih Tapi karena gue pakenya Dua Dua Kayak beginian Gue gak bisa pake shield ya Gue gak bisa pake shield gitu kan Jadi ya Kayak gitu temen-temen ya By the way Itu Kalian sekarang udah bisa Naikin status Kalo kalian baca Investment point nih Ini ternyata gunanya Itu kalian untuk naikin Contohnya strength ya Ini kan udah ada tanda naik ke atas nih Gue bisa pake dumbbell Untuk naikin strength lagi cuy Kita coba ya Apakah naik? Apakah naik? Harusnya cepet sih Harusnya cepet langsung naik Kita coba lagi 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 Again Again Come on Naik dong Naik dong Naik dong Investment point gue ada loh Masa nge-naik sih? I don't know gak naik Entah kenapa Iya kadang-kadang emang gak jelas gitu sih Anjir Yaudah lah ya Ya kalian simpen aja nih By the way Kalian tadi dapet kayak amethis Segala macem nih Kalian simpen aja Cloud Cloud stone ini Gue gak tau buat apa ini anjir I don't know what this is for man Dan gue dapet simitar juga Dapet pedang cuy ya Apakah gue bisa pake? You do not meet requirement Oke Ini gue simpen aja ya Oh butuh 20 MED Tuh kalo kalian baca tuh 20 MED MED itu adalah medium weapon Oke Jadi kalian mesti naikin kayak beginian nih cuy ya Buat medium weapon Gue gak pake sih So ya yaudahlah ya Aduh gue mau dibunuh kah Jangan bunuh aku please Axior still here Nah nih Para pencinta Axior By the way Oh iya ada Axior pak Disini Ada Axior Tapi gue gak penting juga sih Axior Oke Ya ini pokoknya kalo kalian naik level Coba gue naik level dulu deh Gue naik level dulu deh Saber gue ada Ada Flynn Gue bikin api dulu pak Naikin apa Darah gue dulu Darah gue udah setengah gitu kan Butuh darah coy Need darah gitu kan Oke Itu NPC by the way Dan itu bahaya banget Kalian jangan Kalo ada lagi ribut-ribut kayak gitu Jangan diikutin sih Kecuali makanya kalo kalian bareng-bareng Baru bisa temen-temen ya Kalo kalian sendirian Jangan 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 lawan yang kayak begitu Untuk kadang-kadang itu GG juga Oke let's go kita kesini ya Kita coba oke Biasanya disini ada NPC lagi Gue pengen naik level gitu Gue pengen liat ke kalian Untuk naikin Skill segala macem ya Karena kalian kalo skill-skill kayak gitu Itu kalian butuh Naik level Gitu pak Biasanya disini ada zombie Ada zombie gak disini Ngebug gak ada zombie anjir Imagine Biasa Oh itu dia zombie tuh Sini coy Turun deh coy Waduh anjing Gue blok siber dia banyak cu Oke Kok tiba-tiba banyak anjing Imagine Nah itu dia Strength increase Strength increase Oke kenapa gue gak heavy weapon yang increase Malah strength anjir Yaudah gak apa-apa lah Anjir Tempul bacu Oh shit Shit Die man Die man Oke back RR Tebak Macem-macem sini Mati kau Mati kau Mati kau Oke mati lagi Oke Kalo kalian tanda yang ngebunuh musuh itu Kedara kalian nambah ya Oke Wah ini Maksudin Oke Bunuh B Jangan lupa dibunuh Untuk dapetin XP nya Apa gue akan naik level Eh bagi dong cu Wah bener-bener Imagine Gue gak naik level Help Sedih Gue dapet tornado spark Apa nih anjir Apa nih tornado spark Anjir Gue gak tau lagi Banyak barangnya gue gak tau coy Iya kok lu mati Imagine Galang mati Oke Naik level please Gue masih gak naik level ya Tenang Gue bantuin Gue bantuin galang Tenang 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 Hati-hati kalo ada orang kayak gitu Kadang-kadang suka digrip anjir Udah aman Oke Ya kayaknya Kayaknya cukup sampai sini aja sih ya Wah ini NPC juga pak Shit Ini NPC susah cu Oh shit 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 nih NPC susah nih NPC susah NPC susah Hmm Hmm Help cuy Ini NPC susah cuy Hmm 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 By the way Kalian pake Perry Jangan lupa ya Hmm Bunuh 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 Hmm Hmm Oke mati dia Lemmy Wah dibunuh dia dong anjir Dang Tapi gak apa Kalian tetep dapet XP kok Tetep dapet XP kok Kalo misalkan musuh yang n-nya Oke udah Mendingan kita menjauh dulu deh Menjauh dulu deh Menjauh 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 Gue tidak mau mati lagi Gitu kan ya Jangan saya mati lagi Oke Itu ada Ada NPC disitu By the way Cara gampang ngebunuhnya Dari belakang Oh gak gak Ini orang ya Oke kita ikut mereka dulu lah Mantui Oke ya Temen-temen Kayaknya videonya cukup sampai situ aja Karena gue udah cukup lama ya Gue udah cukup ngejelasin Basic-basic ya Tadi buku kalian ya Tinggal ke toko buku Kalian figurate yourself Kayaknya gampang gue itu buku So ya Itu temen-temen Untuk video kita kali ini Gue harap gue udah Ngejelasin basic-basic ya Kalo masih ada yang kurang ya Mohon maaf Kalian coba cari tau sendiri lagi Oke Namanya juga Starting Guide ya Pokoknya kalian bisa sampe Leveling kesini nih Ketempat ini aman Dengan armor Lalu dengan senjata Lalu dengan Perlengkapan Makanan segala macem ya Temen-temen ya So ya Thank you buat yang nonton dari Sampai akhir Like juga kalau suka Disapp kalau nggak suka Subscribe juga kalau mau Nggak usah jauh apa-apa Kita ketemu lagi temen-temen di video berikut ya Bye-bye Ciao